yo 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 selamat siang apa-apa semuanya terima kasih ya sudah menyebabkan waktunya kembali untuk nonton di jurnal trading harian gua di platform kuotek gimana bangku-bangku sudah ngopi belum ngopi dulu dong ngopi dulu benora gendeng ya bosku ya apa-apa bangku ada yang komentar gini om ngapa sih lu masih di kuotek aja kan kuotek itu broker bandar kuotek itu market maker ngapa lu masih di kuotek aja ini kalau gua nih ya pemikiran gua ya kalau salah mau di koreksi ya ini buat gua pribadi kalau gua mau dia broker bandar kek mau dia broker market maker kek ya selama transaksi gue nggak diganggu dan pembayaran gua lancar gua sih jalan terus tugasnya kita sebagai customer atau sebagai trader itu adalah menganalisa kedua mempunyai mental ketiga kita rubah mensetnya yang benar lalu jalankan gua pribadi nggak pernah tahu nih ya apakah yang gua open ini nanti kerugiannya itu dimakan sama si broker ya gua bodo amat berarti analisa gua salah kalau gua gitu loh yang penting transaksi gua nggak diganggu pembayaran gua lancar itu aja jadi kita itu ya mengenalisa dengan baik dan benar meskipun market terus secara pergerakannya adalah probabilitas ya tugas kita adalah menganalisa dengan baik dan benar dan kita pakai resiko trading paham nggak maksud gua di saat kita mengalami kerugian ya sudah itulah batas kita siap menerima kerugian tersebut kita nggak usah peduli lah dia mau broker bandar kek dia mau broker market maker kek yang penting tugas kita menganalisa dengan baik dan benar itu aja kalau gua tapi perlu diingat teman-teman tidak semua orang cocok di trading karena tergantung tergantung apa tergantung pribadinya ya mensetnya sudah benar belum siap menerima kerugian belum mentalnya sudah benar belum semuanya itu butuh proses ada modal atau nggak gitu ya bacot aja bacot aja gua ada video ya dari trader profesional lu bisa tonton deh sekarang kita di sisi klien di sisi klien tuh kita sebenarnya nggak usah peduli broker tersebut tuh STP atau ECN karena sebenarnya kita di sisi klien tuh nggak pernah tahu transaksi kita diapain apakah transaksi kita sedang dilawan atau diteruskan itu kita nggak pernah tahu dan semestinya kita nggak usah peduli yang penting transaksi kita nggak diganggu dan withdrawal dibayar itu aja ya betul gitu karena lain daripada itu kita dibuat selalu takut kan yang ada kebanyakan pikiran mah jadi loss iya nggak guna sebenarnya nah udah tonton kan pemikiran gua sama dengan dia pemikiran gua gua nggak peduli gitu loh dia mau broker bandar kek dia mau broker market maker kek yang penting transaksi gua nggak diganggu dan pembayaran gua lancar gitu kalau gua salah berarti analisa gua salah gitu loh bosku itu gua ya itu gua ini pemikiran gua boleh dong gua punya pemikiran sendiri tapi kalau lu punya pemikiran sendiri silahkan gitu loh ya jadi kalau lu mau di broker apapun mau di Quotex mau di Forex atau lu mau di Olim Trade atau lu mau di IQ Option atau lu mau di Pocket Option atau apapun gitu ya yang pertama adalah lu siap menerima kerugian atau belum gitu loh karena seorang trader ya yang bener-bener trader profesional begini gua pernah bilang kayaknya di video gua sebelumnya trader pemula itu memikirkan berapa profit yang ingin didapat tetapi trader profesional berapa kerugian yang siap dihilangkan maksudnya adalah di saat lu sudah nyemplung lu udah siap rugi belum kalau lu nggak siap rugi jangan nyemplung jangan terjun jangan trading lu mendingan cari yang lain aja bosku ya 4 menit bacot aja ya oke teman-teman terakhir saya trading bersama dengan teman-teman ya di live streaming tadi malam sekitar jam sembilanan kalau nggak salah dan sehari ini saya belum trading di siang hari ini karena saya baru buka juga dan saya belum trading di papan peringkat saya dan untuk strateginya ya sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya jadi teman-teman gua ada beberapa strategi yang udah gua share ke teman-teman lu pakai yang lu nyaman jangan ikut-ikutan lu nyamannya di strategi gimana misalnya gua pernah mengedukasi strategi SC game dan lu nyaman SC game pakai sampai lu bener-bener matang bener-bener ahli tidak hanya di kulitnya tetapi di dagingnya bahkan sampai dengan tulangnya bahkan sampai dengan sum-sumnya di saat lu sudah ahli satu strategi tersebut lu bisa pindah ke strategi lain bisa strategi itu bisa menghasilkan profit konsisten lu bisa pindah kembangin ke strategi yang lain nantinya tinggal lu sempurnakan dari beberapa strategi tersebut fokus saja pada satu metode jangan gonta-ganti sampai metode itu sudah lu pahami bener-bener gitu banget ya nanti kalau lu mau pindah ke metode lain ya silahkan tapi metode ini udah lu pahamin jadi metode ini lu udah paham lalu lu kembangin pedal yang satunya lalu kembangin satu metodenya lagi nah dari sini nanti lu sempurnakan lagi nah itu kan butuh proses butuh perjalanan jadi untuk temen-temen yang masih baru atau yang pengen ya dan udah siap kehilangan pahami satu metode aja yang lu suka gitu ya oke lanjut gua akan cari aset yang mendukung dari strateginya ini dengan durasi waktu gua satu menit batas stop loss gua tiga kali dan gua akan pakai resiko kalau trading yang mana ya bosku ya oke gua mau meresikokan 10% berarti $2.000 ya $2.000 kalau 21.000 10% nya $2.000 berarti kurang lebih gua pakai yang ini dari mulai dari $60 jadi bisa dalam bentuk rupiah dalam bentuk US dollar gua pakai dollar aja supaya nulisnya nggak kebanyakan nolnya kalau rupiah tuh nolnya banyak banget kadang suka salap nol gitu kelebihan hihihi hihihi oke ya $60 mungkin videonya akan saya cepatkan tapi tidak akan mengurangi dari keaslian video ini coworkers ölそうだ halo ye Terima kasih telah menonton Ya bang bangku kita bertengah lama tapi yang terjadi di sini dan seperti nya Google Google tiga open posisi saya dimana saya open posisi itu tiga transaksi saya saya hit and run sesuai dengan resiko trading saya karena batas resiko saya itu labang bangku lihat kan 2300 atau sekitar 10% dari balance saya ya lebih lah 10% lebih karena balance saya 21 saya hit and run 684 dan 108 yang penting adalah total resiko saya yang saya siap kehilangan adalah 2340 jadi mumpung pas momentumnya saya ambil turun kenapa saya ambil turun artinya sudah jelaskan di live streaming saya yang sebelum sebelumnya ya kemarin juga udah saya jelaskan kenapa saya ambil turun begitu ya Oke teman-teman ya untuk mempersingkat waktu aja saya tidak mau terlalu lama bikin videonya takutnya temen-temen jenuh gitu ya biasanya saya jelaskan juga di live streamingnya mau gabung ke live streaming saya silakan jangan lupa klik loncengnya subscribe klik loncengnya semuanya diklik supaya bila mana saya live streaming ada notifikasi di handphone anda dan anda bisa ikutan di situ kita bisa sharing bareng bisa trading bareng bisa curhat bareng begitu abang-abangku ya dan saya sudah untung 229 US dollar di sesi siang ini gitu one shoot one kill tiga transaksi saya Oke segitu dulu ya bang-abangku ya dan saya pakai resiko trading kalau abang-abangku mau pakai resiko trading ini juga abang-abangku tinggal cek aja di deskripsi YouTube saya kalau mau download silakan itu gratis sesuaikan dengan tipe-tipenya begitu ya dan paling utama adalah siap enggak kehilangan siap enggak kalau rugi kalau enggak siap rugi jangan trading gitu ya abang-abangku ya jadi tipe-tipe ini kan saya buat beberapa tipe ada yang modal kecil dan moderat sesuai dengan modalnya ya tinggal dipelajarin aja karena sudah saya jelaskan juga cek playlist YouTube saya di situ bagaimana menggunakan dari resiko trading terutama untuk abang-abangku yang nyasar ke channel saya dan saya juga pakai jurnal trading saya disiplin terhadap jurnal saya gitu loh nah ini juga udah gue sertai nih di deskripsi YouTube gua kalau lo mau download silahkan download aja yang sangat sederhana ini jadi sekarang nih kurang lebih 13 menit saya sudah untung 229 tinggal tulis aja sini 229 tetap dari sini nanti tinggal sama dengan tambahin ini berapa menit 13 menit 13 menit Oke pakai apa moving Everett udah set nanti otomatis di keterangan otomatis nambah sendiri dia itu abang-abangku ya Terima kasih sampai ketemu lagi di jurnal trading harian saya dan silakan aja kalau pengen gabung ke live streaming saya bye-bye jd trade channelnya YouTube trader Pimula